Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron love story the series yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi guys untuk kita saksikan Dimana kali ini yang tidak sudah-sudah modipun sangat begitu berantusias ingin mencari tahu tentang keberadaan Ken selama ini Nanti dan nanti terus menerus menunggu untuk kedatangan Ken selama ini yang memang tidak ada kabarnya sama sekali Di satu sisi Om Wilan pun belum juga menemukan titik terang dimana Ken pun belum juga ditemukan Dan bahkan modipun sangat begitu khawatir dan berantusias sekali ingin mencari tahu informasi tentang keberadaan Ken Sebenarnya Ken pun masih di dalam mana ya guys Apakah kemungkinan besar Ken pun menjadi salah satu korban dalam kecelakaan pesawat tersebut Untungnya disini Wilantara pun selalu menyemangati dan menutupi semua rahasia yang dimiliki oleh dirinya terhadap Maudie Karena Wilantara pun disini sangat tidak mau dan mencemaskan Maudie Terutama disini Maudie pun sangat begitu Pemikirkan sekali tentang keberadaan Ken Dan akhirnya Wilantara juga disini memutuskan untuk menutupi semua rahasia yang dimiliki oleh dirinya terhadap Maudie Karena nantinya apabila Maudie memikirkan sosok Ken tentunya membuat anak-anaknya pun tidak terpikirkan lagi Yang mengibatkan disini Maudie pun sangat stres dalam pemikirannya ketika ia memikirkan Ken pada saat itu nih guys Nah guys apakah tindakan selanjutnya dari Wilantara ini memang rahasia yang mungkin Belum juga ditemukan tentang sebuah rahasia dimana tentang insiden kecelakaan yang menimpa pada saat itu ketika Ken pun mengalami kecelakaan Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya Namun sebelum lanjut ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan juga channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya nih guys Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Nah guys tidak lupa lupa juga bagi kalian nih Namun sebelum lanjut ke pembahasannya Kita doakan juga kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu nih guys Agar supaya bisa bersaing di rating teratas nih guys Kita doakan selalu ya Love story kedepannya semakin menarik lagi Dan tanpa basa basi kita langsung saja ke alur ceritanya Dimana kali ini terlihatlah pada saat itu Arga Dana Dan disini Arga Dana pun sedang mengasuh si Mai dan si Nao Kemungkinan besar mereka pun sangat bentuk kangen Nah satu persatu pemain love story pun sangat begitu tidak ada Tentunya kita sebagai pecinta sinetron ini Membuat kita pun semakin penasarin lagi nih guys Dimanakah sebenarnya para pemain ini Dan inilah sebuah alur cerita dimana menceritakan tentang Ken Pulum juga ditemukan dalam insiden kecelakaan persawat tersebut nih guys Dimana kali ini Arga Dana juga menghubungi Bunda Syafira Nyatanya di alur ceritanya dimana Bunda Syafira pun telah diceritakan Kalau Bunda Syafira pun pergi melayat Karena memang ada saudaranya yang telah meninggal Namun melayatnya itu pun sampai 1, 2, 3 hari nih guys Kemungkinan besar ada tahlil dan 7 harinya nih Di pelayatan tersebut daripada orang yang meninggal Yaitu adesolah saudara dari Bunda Syafira Disini Arga Dana pun sangat begitu ingin bersedih sekali Tentunya bagi Maidanau sangat begitu mengangenin Kepada Bunda Syafira yang memang kali ini Arga Dana sangat kangen ya guys Tidak ketemu dengan istrinya Dan kali ini Arga Dana juga berusaha mencoba untuk memvideo call nih Bunda Syafira Untuk melepas rasa kangennya terutama bagi Maidanau Karena mereka selama ini butuh perhatian dari Bunda Syafira Karena mereka pun sangat begitu kangen berat nih Ketika tidurnya juga harus diceritakan tentang kisah Nabi Namun disini Bunda Syafira pun menjawab Kalau Arga Dana juga bisa menceritakan tentang kisah Nabi tersebut Namun yang taknya Maidanau pun menjawab Kalau Papa Baik tidak bisa menceritakan tentang kisah Nabi Yang mungkin kemungkinan besar Bunda Syafira pun sangat begitu bersedih Namun nyatanya Bunda Syafira pun disini selalu menyemang hati kepada kedua bocah tersebut Agar supaya mereka bisa bersabar dan bisa menunggu Bunda Syafira untuk hadir ke dalam rumah itu lagi Dimana kali ini juga nih guys Karena Arga Dana pun sangat begitu kangen dan rindu berat Dia pun sampai nekat ingin menjemput Bunda Syafira Karena disini Bunda Syafira pun mengungkapkan kalau dirinya memang tidak lagi enak badan nih guys Karena ya mungkin memang cuaca lagi seperti ini nih Hujan grimis yang memang membuat cuaca pun semakin tidak nyaman Untuk ke badan juga Di lain sisi dimana kali ini Maudi pun sangat begitu Tentunya kepikiran terus nih guys Dia pun tidak pernah makan dan tidak pernah tidur Memikirkan suami tercintanya Lantas kali ini Ken pun belum juga ditemukan ya guys Tentunya bukan Maudi saja Disini kita sebagai pecinta sinetron ini Tentunya dibuat penasarin lagi Sebenarnya Ken pun akan hadir lagi Ataupun tidak nih guys Apakah digantikan kepada pemain baru Dan disini Maudi pun berusaha mencoba untuk menghubungi Wilantara Karena kemungkinan besar disini Maudi pun sangat begitu ragu Apabila dia tidak pernah menanyakan tentang kabar Ken Nyatanya kali ini Wilantara pun belum juga menemukan sosok Ken Namun entah apa ini sebuah mimpi Ataukah mungkin kenyataan Karena Wilantara juga mengungkapkan Kalau Ken pun telah dinyatakan meninggal Dalam insiden korban kecelakaan pesawat tersebut Yang mengibatkan disini Maudi pun sangat begitu terkejut dan menangis Histeris nih guys Dan tiba-tiba saja Maudi pun terbangun dari tidurnya Dan itu semua hanyalah sebuah mimpi buruk dari Maudi Dan adegan ini juga disini menghampiri Maudi Karena adegan itu terkejut ketika Maudi pun berteriak-teriak Memanggil namanya Ken Di adegan selanjutnya dimana kali ini memang rencana si Tangkurak Anita Dengan membengusi Haris ini ya guys Karena mendengar sebuah alur cerita dimana kali ini Si Tangkurak Anita pun mendapatkan sebuah informasi Tentang kebenarannya dari dokter Dylan tersebut Karena memang dokter Dylan istrinya pun telah dinyatakan meninggal dunia Yang pada akhirnya jenajahnya pun akan segera diberangkatkan ke Jakarta Dan ini adalah suatu momen bagi mereka Ini adalah seorang-orang jahat nih guys Dimana si Tangkurak Anita bersama Haris pun ingin menjodohkan Maudi bersama dokter Dylan Ini adalah salah satu faktor orang tua yang mungkin tidak pernah memikirkan perasaan anaknya Pada waktu itu Maudi pun sangat begitu memikirkan dan tidak mau mencari tahu tentang laki-laki lain Karena yang ia pikirkan hanyalah Ken dan Ken yang akan menjadi sosok ayah dari Baby K bersama Baby L Namun siasat Anita pun disini memang sangat begitu miring sekali nih guys Karena dia pun sangat ingin menjodohkan sekali Maudi bersama dokter Dylan Dan kali ini memang sengaja Haris bersama Anita pun merencanakan sebuah rencana lagi Dan kali ini mereka pun berkeniatan ingin melayat Namun nyatanya Haris pun disini mempunyai pendapat yang sangat begitu spesial Yang mungkin disini ketika mereka pun akan membelikan ataupun membuatkan sebuah karangan bunga Mengata senamakan Maudi Dan tentunya dokter Dylan pun akan sangat simpati dan perhatian sekali terhadap Maudi Karena Maudi pun selalu perhatian dengan dokter Dylan Ini adalah salah satu faktor dimana Haris dan Anita pun memang rencanakan ini Agar supaya dokter Dylan nantinya ketika Maudi bertemu dengan dirinya Tentunya dokter Dylan pun akan sangat begitu simpati terhadap Maudi Niga sekali ini memang rencana busuk dari Anita bersama Haris pun tentunya akan dilancarkan ataukah tidak Dan kemungkinan besar Maudi pun akan sangat murka apabila mendengar semuanya rahasia dari Anita bersama Haris Kalau mereka lah yang telah memberikan kambing congek kepada Maudi bersama dokter Dylan Ini adalah salah satu faktor orang tua yang tidak patut kita contoh nih guys Karena orang tua yang seperti ini memang tidak harus dicontoh nih guys Karena Maudi anaknya sendiri pun akan dijodoh-jodohkan Seperti bayanya si Timur Bayah yang selama ini mungkin dijodohkan Namun apakah yang akan terjadi nantinya ya guys Kemanakah sebenarnya Ken berada dan semoga aja Ken pun bisa kembali hadir Dan bisa menemukan semua rahasia-rahasia si Arman Begitu juga bisa membongkar semua rahasia si Anita Yang selama ini Anita pun memang mempunyai siasat licik terhadap keluarga kecil dari Kendrawi lantara ini Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax